Hai sate karak sate ini terbuat dari potongan jeruan sapi lalu dilumuri bumbu rahasia dan dibakar kemudian disantap dengan nasi kertas hitam dan ditaburi bumbu kelapa diatasnya yang disebut sambal bubul itulah gambaran dari sate karak khas Ampel Surabaya kuliner legendari sejak tahun 60-an sate karak merupakan kuliner tradisional yang hanya populer di Surabaya konon makanan ini diklaim asli dari kawasan Ampel Surabaya di bagian utara sajian nikmat yang biasa dijadikan menu untuk sarapan ini dikenal sejak tahun 1960-an sayang kini sati karak makin punah bahkan yang tidak sedikit generasi muda yang tidak mengenal kuliner istimewa ini karak yang dijadikan sate ini bukan kerupuk nasi seperti di Solo bahan utamanya berupa jeruan sapi utar utama usus yang diberi bumbu spesial ukurannya cukup besar dan pastinya bikin kenyang seperti lainnya sate ini juga ditusuk menggunakan lidi dan kemudian dipanggang di atas arang biasanya sate karak tidak hanya menggunakan usus tetapi juga dicampur dengan potongan daging keunikan lain yang membuat sate karak spesial adalah hidangan pendampingnya biasanya sate selalu disajikan bersama dengan potongan lontong namun kuliner Surabaya ini dihidangkan dengan ketang hitam tekstur pengganti lontong ini tidak terlalu lengket jadi sangat mudah untuk disantap meskipun berbeda dari lainnya tapi kamu bakalan ketagihan setelah mencobaannya